Pak Budi terlebih dahulu, Pak Budi, jadi persiapannya apa untuk menghadapi puncak arus balik yang diprediksi mulai hari Jumat besok sampai hari Minggu? Ya, untuk kesiapan besok pemberlakuan One Way yang sesuai dengan kesepakatan kami dengan SK bersama antara kami dengan kepolisian, juga dengan PUPR, memang besok adalah puncak arus balik sampai dengan tanggal 7 dengan tanggal 8. Dan untuk kesiapan itu kita sudah mengevolusi terkait kelemahan kita dan juga termasuk masyarakat dalam rangka One Way yang harus mudik awalnya. Beberapa hal kita bisa menemukan, kalau pihak pemerintah dalam hal ini adalah dari kepolisian, menurut saya sudah cukup bagus melakukan penanganan dan kemudian melakukan pembersihan beberapa res area dan juga pengawalan kendaraan pertama dan juga yang terakhir untuk membeli One Way. Termasuk juga apa yang disampaikan Pak Kakor Naskori, menyangkut masalah dinamika yang di lapangan yang kemudian membuat kepolisian, bisa saja ada perubahan awal mulainya pembelakuan One Way atau kemudian akhirnya. Dan kelemahan berikutnya adalah banyak masyarakat yang saat One Way itu diperlakukan yang berhenti di bau-bau jalan sekitar jalan tol, terutama di dekat res area. Memang res area ini sebetulnya menjadi persoalan, menjadi problem karena banyak masyarakat yang ingin memaksakan diri harus berhenti di sekitar res area. Padahal Pak Menteri dan kami juga dengan kepolis sudah menyampaikan, dan tidak harus di res area jalan tol, mungkin barangkali keluar sedikit dari kota-kota yang exit tolnya itu bisa kita dapatkan semuanya. Jadi prinsipnya untuk One Way besok dari kita sudah siap untuk melaksanakan kembali, dan waktunya sesuai rencana memang sudah ada namun demikian tergantung dengan kepolisian besok dilaksanakan. Demikian maksudnya. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!